Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita terlebih dahulu datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkatmu kepada kami sepanjang hari ini Bapak, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya Engkau memberkati kami untuk waktu ke depan kami Dalam kami boleh mengerti dan menjalankan gendakmu Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami sudah berdoa Amin Tema bacaan Alkitab adalah Melampaui Usaha Terbaikku Diambil dari 2 Thessalonica pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-17 Yang berbunyi demikian Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Thessalonica Di dalam Allah Bapak kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu saudara-saudara Dan memang patutlah demikian Karena imanmu makin bertambah Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah Kami sendiri bermegah tentang kamu Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan Dan penindasan yang kamu derita Sewaktu bukti tentang adilnya penghakiman Allah Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu Sebab memang adil bagi Allah Untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas Dan juga kepada kami Pada waktu Tuhan Yesus di dalam surga Menyatakan dirinya bersama-sama dengan malekat-malekatnya Dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka Yang tidak mau mengenal Allah Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya Dijauhkan dari hadirat Tuhan Dan dari kemuliaan kekuatannya Apabila ia datang pada hari itu Untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya Dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu Telah kami percayai Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya Dan dengan kekuatannya Menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik Dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu Sehingga nama Yesus Tuhan kita Dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam dia Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia Kami minta kepadamu Saudara-saudara Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah Baik oleh ilham roh maupun oleh penderitaan Atau surat yang dikatakan dari kami Seolah-olah hari Tuhan telah tiba Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang Dengan cara yang bagaimanapun juga Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu Murtad dan haruslah dinyatakan dahulu Manusia duraka yang harus binasa Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut Atau yang disembah sebagai Allah Bahkan ia duduk di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah terkerap kali kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya Karena secara rahasia Keturakaan telah mulai bekerja Tetapi sekarang masih ada yang menahan Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan Pada waktu itulah si penduraka baru akan menyatakan dirinya Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali Kedatangan si penduraka itu adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu Dengan rupa tipu daya jahat terhadap Orang-orang yang harus binasa Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan Akan tetapi Kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh Yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami Baik secara lisan maupun secara tertulis Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapak kita Yang dalam kasih karunianya telah mengasihi kita Dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi Dan pengharapan baik kepada kita Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Melampaui usaha terbaiku Tiga orang Kristen berulang kali mengundang salah seorang sahabat mereka Untuk datang ke gereja bersama mereka Namun sahabat itu menunda terus undangan mereka Dalam usaha yang salah arah untuk menunjukkan dia Bahwa orang Kristen dapat bergurau Mereka mengundang dia untuk mengikuti mereka Mengotori rumah kepala sekolah dengan tisu toilet Bagaimana program penginjilan seperti itu? Rencana mereka berhasil dengan sempurna Sampai kepala sekolah datang dan melihat mereka Dia merasa hal ini tidak lucu Dan men-score mereka sementara waktu dari sekolah Dan sahabat mereka menolak untuk berbicara dengan mereka sesudah itu Untuk kita renungkan bersama Kadangkala usaha kita dengan masuk terbaik sekalipun malah berantakan Kita ingin menyatakan kasih Allah kepada seseorang Namun hal itu disalah mengerti Kita mengaku dosa kita kepada seseorang hanya untuk ditolak Kita mencoba untuk melakukan hal yang benar namun gagal Tetapi kita dapat memiliki keyakinan sebab kuasa Allah dapat bekerja Melalui setiap kegagalan Dia dapat mengambil saat-saat kita bersujud Dan mendatangkan kemuliaan bagi dirinya melaluinya Ceritakan kepada Tuhan tentang kegagalan yang Anda alami Dan mohonlah dia untuk menyelesaikan situasi itu Agar dia dipermuliakan Amin Mari kita berdoa Bapak yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk kesanggupan Tuhan yang begitu besar Dalam menjadikan harta ganti tragedi Tolonglah kami untuk percaya akan karyamu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan menikmati waktu istirahat Kiranya Tuhan juga tetap melingkupi kami dengan kasih sayangmu Dan kami boleh hidup selalu dalam perkenanan Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih